Pendekar Bego Jilid 22. Ia menyapu sekejap ke arah perempuan itu, lalu sambil merangkap tangannya di depan dada, katanya. Si Chu, ada urusan apa kau memanggil Pin Cheng? Dalam sekilas pandangan saja, ia telah menjumpai bahwa perempuan itu memiliki paras muka yang cantik dengan pinggang yang ramping, payudara yang amat besar dan pinggul yang gemuk, di atak lain adalah Hang Hun La Set Hoa Long Jin. Cepat sampaikan kepada Toa Gi Sian Su, ketua dari partai kalian bahwa Tai Seng Kau Cuki Tian Kau kami telah datang berkunjung, suruh dia memimpin segenap muridnya untuk datang menyambut teriak Hang Hun La Set Hoa Long Jin lagi. Mengembut? Tentu saja Golong Tai Su bisa memahami maksud kata itu sebagai menyerah kalah. Sesungguhnya partai Siow Lim sudah mendapat kabar dan tahu kalau beberapa waktu lagi pihak Ki Tian Kau akan melancarkan serangan kepada partai mereka, tapi ia tak menyangka kalau serangan tersebut bisa datang sedemikian cepatnya. Terpaksa ia menyaut. Baik. Dengan cepat ia lari masuk ke dalam ruangan dan membunyikan lonceng tanda bahaya. Suara dentingan lonceng dengan cepat mengema di seluruh tanah perbukitan tersebut. Tak lama kemudian, dari luar kuil segera muncul lima ratusan Hoa Siow berbaju abu-abu. Kawanan Hoa Siow tersebut rata-rata masih muda dan kekar, masing-masing bersenjatakan sebilah golok. Menyusul kemudian muncul 36 orang Hoa Siow berjubah putih. Mereka berpakaian sama seperti pakaian Goliong Tai Su berusia 50 tahunan, senjata yang digunakan adalah senjata sekop. Akhirnya muncul 18 orang Hoa Siow tua berjubat kuning gading, Hoa Siow-Hoa Siow tua ini bersenjatakan toya. Tian Bun Jin dari Partai Siow Lin, Toa Gi Sian Su berjalan di belakang dan diapit oleh dua orang Hoa Siow berjenggot hitam sedada yang bersenjata toya. Dengan wajah serius Toa Gi Sian Su memberi hormat kepada tamunya, kemudian menegur. Tolong tanya, karena persoalan apakah partai kalian membawa orang untuk menyerang Partai Siow Lin kami? Sang Koang Bucing segera tertawa seram, jawabnya. Partai kalian terlalu sombong, sama sekali tidak. Menggubris permohonan yang kami ajukan, memangnya. Kamu sekalian tidak pandang sebelah metu terhadap partai sesat kami ini. Omin Tohwut. Partai kalian ingin menjajah seluruh daratan Tionggoan dan menitahkan pelbagai partai besar untuk menyerahkan diri, bahkan sama sekali tidak memberi muka kepada partai lain. Sekarang kau malah memutar balikan persoalan, coba katakan, siapa yang tidak memandang kepada siapa? Untuk sesaat sangkoan Bucing menjadi terbungkam dan tak tahu bagaimana musti menjawab. Si kebuang hitam Bejinio segera tertawa seram, katanya. Toa Hwasyo, tajam amat selembar bibirmu itu, cuma, aku rasa kita tak usah ribut lagi. Aku hanya ingin bertanya kepadamu sekarang mau menyerah atau tidak? Sesudah mengetahui kalau musuhnya Bejinio, Toa Gisiansu segera mendengus dingin. HMM. Semenjak partai kami didirikan hingga sekarang, Lolap cuma tahu membela kebenaran untuk menaklukan iblis, tiada kamus dalam sejarah partai kami bahwa Siow Limbe akan menyerah kalah dan bertekuk lutut kepada kaum iblis. Si kebuang hitam Bejinio segera tertawa dingin. Toa Gisi keledai gundul serunya, kau mustinya juga tahu, partai kami telah menyiapkan begini banyak jago Liok Lim untuk menumpas kalian, dengan kekuatan beberapa ratus orang dari partai kalian, tidakkah kau merasa bahwa tindakanmu itu ibaratnya telur yang akan diadu dengan batu karang? HMM. Kalau kami berkeras kepala lagi, jangan salahkan kalau partai kalian akan kami ratakan dengan tanah. Pelan-pelan Toa Gisiansu menyapu sekejap kawanan iblis dari Ki Tian Kau yang berjumlah ribuan orang itu, dia tahu bahwa kekuatan partainya jauh ketinggalan dibandingkan kekuatan orang, jika tiada bantuan yang datang dari luar, niscaya partai Siow Lim akan musnah sampai di situ saja. Tapi dengan cepat pendekta tua itu berpikir lagi. Andai kata menyerah kepada Ki Tian Kau, jelas. Tindakan ku ini akan membuat malunya nama Chow Su, apalagi sesudah menyerah, mereka pun akan menggunakan penaga partai kami untuk menaklukkan dunia, bukankah perbuatan semacam ini sama artinya dengan membantu kaum laknan membuat kejahatan di dunia? Berpikir sampai di situ, dengan keraskan hati segera katanya. Bila takdir menghendaki demikian partai Siow Lim kami akan pasrah kepada nasib. Mengapa kau tidak mempertimbangkan lagi keputusanmu itu bujuk Bejiniu? Aku sudah cukup mempertimbangkannya, jadi tak usah dipikirkan lebih jauh. Bejiniu masih ingin membujuk lagi, tapi Hukau Cusangkoan Bucing yang berada di sampingnya segera menukas. Yang mau menurut kita pakai, yang membandel kita sikat, kalau Toh Toa Gi Hwesho belum puas hatinya sebelum melihat peti mati, buat apa kita musti sungkan-sungkan lagi? Bukan begitu tai seng kau cu? Bejiniu menghela nafas panjang. Aai, tampaknya kita memang terpaksa harus memberi pelajaran dengan darah. Baru selesai dia berkata, siluman perut besar Gou Ying Chiu dari Jitsia Chiasi Ye Au segera menampilkan diri seraya berkata. Hamba bersedia untuk bertarung dalam babak pertama. Sekalipun Sangkoan Bucing sudah pernah berlatih ilmu sakti dari atas pedang Housiku Kiam, tapi ia sampai detik itu masih belum memiliki keyakinan untuk dapat menangkan pihak Siow Lim Pei. Maka ketika dilihatnya siluman perut besar Gou Ying Chiu bersedia untuk maju ke depan, ia segera mengambil keputusan untuk melihat kekuatan lawan dari pertarungan babak pertama, maka dengan cepat dia pun mengangguk tanda setuju. Siluman perut besar Gou Ying Chiu segera meloloskan sepasang senjata roda Jiguat Siang Lunnya dan maju ke depan bagaikan jalannya seekor itik katanya. Para Housiu gundul, dengarkan baik-baik, hari ini aku Gou Ying Chiu akan mencoba kelihayan dari ilmu silat Siow Lim Pei. Siapa yang ingin tampilkan diri untuk menerima kematian? Seorang Housiu berjubah putih segera menampilkan diri, orang ini bernama Gou Sim Housiu. Dengan senjata sekop di tangan, serunya. Si Luman yang tak tak tahu diri benar-benarnya limu, Pin Cheng tak akan membiarkan manusia macam kau membuat keonaran di depan kuil kami, lihat serangan. Sereet sebuah sapuan sekop segera diayunkan ke muka. Si Luman perut besar Gou Ying Chiu mengayunkan pula senjata roda Jiguat Lunnya untuk menangkis sambil menjojoh, jurus serangan yang dipakai adalah Kusu Poan Keng, pohon kering akar melingkar. Menyaksikan tangkisan musuhnya, Gou Sim Housiu berprikir. Si Luman ini mempunyai nama dalam deretan 14 si Luman dari 7 selat, tampaknya kepandaian silat yang dimilikinya bukan nama kosong belaka. Dengan cepat dia gunakan jurus Lek Pit Boasan, membacok rontok Bukit Boasan, Poim Kiam Jit, menyingkap awan melihat matahari, dan Leiliong Kimah, datang dari asal-usulnya, tiga jurus dasyat untuk melancarkan serangan. Jangan dilihat jurus-jurus serangan yang dipergunakan itu amat biasa dan tiada sesuatu yang aneh. Tapi dalam permainan Gou Sim Housiu ternyata kehebatannya luar biasa sekali. Bagus teriak si Luman perut gendut. Dengan sepasang roda Jit Guatsyang Lun itu diputar menggunakan jurus Jigi Guatsya, matahari aneh rembulan miring, untuk menyergap musuh. Kendatipun perlawanan yang dilakukan cukup tangguh, namun rupanya ia masih bukan tandingan Gou Sim Housiu, 20 gebrakan kemudian ia sudah menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Tapi si Luman berperut besar ini memang cukup licik, ketika dilihatnya Gou Sim Housiu cukup tangguh, dengan cepat ia memencet tombol rahasia pada senjata roda Jit Guatsyang Lunnya untuk menyemprotkan air racun yang sudah dipersiapkan sebelumnya itu. Gou Sim Housiu membentak keras, senjata sekopnya ditutul ke atas tanah, kemudian menggunakan tenaga pantulan tersebut badannya melambung ke udara dan persis melepaskan diri dari semprotan air racun itu. Melihat semprotan air racunnya tidak mendatangkan hasil, si Luman perut besar Gou In Chiao menjadi gugup bercampur panik dengan cepat dia membalikan badannya siap melarikan diri. Gou Sim Housiu membenci atas kekejiannya, melihat musuhnya mau kabur, lengannya segera digetarkan keras, senjata sekopnya dengan menciptakan selapis bayangan hitam langsung menyapu ke udara. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan, batok kepala si Luman berperut besar itu tahu-tahu sudah terpapas separuh hingga darah segar bermunkratan kemana-mana, seketika itu juga ia roboh binasa. Dengan matinya si Luman berperut besar Gou In Chiao serintak sisa si Luman yang bergabung dalam jitsia cap si Ye Aumaju ke muka siap membalaskan dendam bagi kematian saudaranya. Tapi Hukau Chu Sang Koan Bucing segera membentak keras. Memangnya kalian khawatir dendam Gou Hiang Chu tak terbalaskan. Hayo cepat mundur semua. Kawanan iblis dari tujuh selat tak berani membangkang, mereka segera menarik diri dan mundur ke belakang. Sang Koan Bucing segera menitahkan Seixiu Jin Mo untuk turun dalam pertarungan babak kedua. Pihak Xiao Lim Pei segera mengutus Tai Chu Siang Su dari ruang Lohem Tong untuk keluar menghadapi musuh. Tenaga dalam yang dimiliki Tai Chu Siang Su sesungguhnya terhitung lumayan, cuma sayang dia masih kalah bila dibandingkan dengan ilmu Qiu Tian Tu Soh Kang milik Seixiu Jin Mo. Padahal dari sekian banyak Tiang Lo yang berada dalam ruang Lohem Tong, ilmu silat Tai Chu Siang Su terhitung paling lihai. Bila dia saja tak sanggup mempertahankan diri Sudamarang tentu terpaksa Chiang Bun Jin mereka Tai Gi Siang Su harus turun tangan sendiri untuk menghadapi musuhnya itu. Dengan suara lantang Seixiu Jin Mo Quik Ching berkata, Hwa Siu Gede, sesungguhnya sudah lama Lohu berniat. Untuk mengunjungi kuil Xiao Lim Si serta mencoba kelihayan ilmu silat partai kalian, siapa tahu para Tiang Lo dari Lohem Tong yang begitu tersohor namanya dalam dunia persilatan pun tak lebih cuma begitu-begitu saja, kejadian ini sungguh membuat aku orang Si Quik merasa kecewa sekali. Semenjak Tai Gi Siang Su menduduki jabatan sebagai ketua partai Xiao Lim, dia lebih menganjurkan kepada murid-muridnya untuk belajar ilmu agama Buddha ketimbang murid-muridnya giat berlatih silat, tidak heran kalau nama besar partai Xiao Lim pada 20 tahun belakangan ini tidak setenar dulu. Maka setelah mendengar perkataan dari Seixiu Jin Mo tersebut, dia baru sadar bahwa agama Buddha meski sangat penting artinya, tapi ilmu silat pun tak boleh dikesampingkan. O Minto Hutia lantas merangkap tangannya di depan dada sambil memuji keagungan Buddha, keliru kalau secu berkata demikian. Bayangkan saja sejarah partai kami sedari dulu, soal ilmu silat selalu merupakan topik pembicaraan orang banyak, andai kata lolat tidak selalu menganjurkan kepada anak muridku agar lebih memperdalam agama, hari ini, tak nanti kami akan biarkan layan semua berbuat sewenang-wenang di tempat ini. Seixiu Jin Mo segera mengipatkan rambutnya yang merah, kemudian terkekeh dengan seramnya. Heeh, 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 keledai tua, kematianmu sudah berada di depan mata, berani benar kau berbicara secara sembarangan? Pedangnya segera digetarkan menciptakan selapis bunga pedang yang menyelimuti seluruh angkasa, kemudian dengan suatu gerakan kilat langsung membacok ke tubuh Taigi Siansu, ketua dari partai Siaulim tersebut. Di tengah cahaya pedang, sinar berkilauan tiba-tiba memancar keempat penjuru dan mengurung sekujur tubuh lawan. Jurus serangan ini sesungguhnya jauh lebih keji dan mematikan bila dibandingkan dengan jurus serangan yang digunakan untuk menghadapi Taigi Siansu tadi. Taigi Siansu mendengus dingin. HMM. Siancu jangan keburu bangga dulu. Tongkat kemalah liuhut giyokci yang yang berada di tangannya segera diputar sedemikian rupa menciptakan selapis bayangan cahaya kehijau-hijauan. Bukan saja serangan tersebut dengan cepat membuyarkan kekuatan kiyutian tusoh keng yang menyurup badan, malah terkandung pula kekuatan dasyat yang balik menyerang ke tubuh lawan. Taigi Siansu memang tak boleh dianggap enteng, betul selama banyak tahun belakangan ini dia lebih menitik beratkan perhatiannya untuk mendalami agama, akan tetapi ilmu silatnya sama sekali tidak terbengkalai. Ratusan gebrakan kemudian, Siansu Jinmo mulai keteter hebat dan lambat laun makin tak kuasa menahan diri. Hu Kau Chu dari Ki Tian Kau, sang koan bucing yang menyaksikan gelagat tersebut, segera menitahkan Te Leng Kun untuk menggantikan rekannya yang terdesak itu. Te Leng Kun segera menggetarkan ruyung seratus tulang tengkoraknya untuk menggantikan kedudukan Siansu Jinmo, seluruh kemampuannya untuk memainkan Ye U Leng Biao Chiu Pian Hoat yang diperolehnya dari kitab Kiu In Chiu Keng segera dipancarkan sepenuh tenaga. Setiap ancaman ruyung yang dilancarkan hampir semuanya dilakukan dengan gerak enteng seakan-akan kakek bertampang jelek ini sama sekali tidak memiliki tenaga dalam. Padahal setiap serangannya itu mengandung penghancur yang beribu-ribu kati beratnya, salah-salah bisa jadi akan merenggut nyawanya. Ilmu Goan Yok Sin Keng yang dimiliki Tai Gi Siansu sebenarnya termasuk suatu ilmu sakti dari kaum Buddha, sayang sekali Kiu Im Hyatsap yang dimiliki Te Leng Kun telah mencapai puncak kesempurnaan, suatu ketika karena kurang berhati-hati, lengan kiri Tai Gi Siansu segera tersambar senjata lawan sehingga terluka. Melihat kejadian itu, Ku Kau Chiu dari perkumpulan Kitian Kau, Sang Kuan Bucing segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tai Gi Siansu sekarang tentunya kau sudah tahu akan kelihayan bukan? Lebih baik sedikitlah tahu diri dan berani menghadapi kenyataan, sekarang aku masih memberi kesempatan kepadamu untuk mempertimbangkan, akan menyerah atau bertempur terus. Suatu kebulatan tekat yang membaca segera tercermin di atas wajah Tai Gi Siansu, serunya dengan lantang. Kepala boleh putus kepribadian tak boleh dijual, Partai Siow Limbe tidak akan menyerah kepada kaum siluman yang bengis. T.L. Lengkun segera tertawa terkekeh-kekeh. He-eh, 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 memangnya kau bisa mengambil keputusan sendiri. Ruyung perkumpulan yang berada di tangannya segera disapu ke bawah lalu menyerang semakin gencar ibaratnya hujan badai. Tiba-tiba dari antara rombongan pendeta berbaju kuning keluar seorang huasyo berjenggot hitam, dengan suara dalam segera bentaknya keras-keras. Tai Gi, mundur. Biar aku yang menghadapinya dengan hormat ketua dari Siow Limbe itu menjura. Kemudian mengundurkan diri ke belakang. T.L. Lengkun yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir di dalam hati. Huasyo ini kelihatannya masih muda belia, mengapa sikap Tai Gi Siansu sebagai seorang ketua Siow Limbe bisa begitu menghormat kepadanya? Jangan-jangan. Belum habis ingatan itu melintas di dalam benaknya, Lotoa dari T.L.W.S. yang mau telah berseru lantang. Saudara Im, hati-hati. Huasyo Gede itu adalah Tian Ixin Cheng dari kuil Siow Lim siang tersohor dalam dunia persilatan karena ilmu King Kong Chiangnya. Mendengar peringatan tersebut, sekujur badan T.L. Lengkun bergetar keras, dengan cepat pikirnya. Seandainya benar-benar si Huasyo tua tersebut, mungkin aku tak akan bisa meraih keuntungan apa-apa darinya. Cuma herannya, Huasyo itu semestinya telah berusia seratus tahun lebih, mengapa wajahnya masih begini muda? Tampaknya tenaga dalam yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan yang paling tinggi. Berpikir demikian, dia segera meningkatkan kewaspadaannya, dengan dingin dia berseru. Tolong tanya Taisu, apakah ucapan dari saudara Tau itu benar? O Min Tohut pendekta tua berjubah kuning itu memberi hormat. Lolap memang betul Tian Ixin Cheng. T.L. Lengkun segera menarik kembali kesombongannya, kemudian berkata. Konon Taisu telah berhasil melatih ilmu Kim Kong Chiang dari kalangan Buddha, dengan memberanikan diri aku orang Xi'im ingin sekali memohon petunjuk darimu. Im Shichu kata Tian Ixin Cheng sambil berkerut kening, sebelum pertarungan dimulai, terlebih dulu Lolap ingin memberi nasihat kepadamu, perguruan kami tidak. Berniat untuk mencari kedudukan atau merebut kekuasaan dalam dunia, mengapa perkumpulan kalian membawa begini banyak anak buah untuk menyerbu partai kami? Dapatkah kalian segera mengundurkan diri dari sini? T.L. Lengkun tak berani mengambil keputusan, terpaksa dia mendongakan kepalanya menengok ke arah ucawucu Sangkoan Bucing. Jelas dia sedang menunggu petunjuk dari pimpinannya. Sangkoan Bucing segera tersenyum sahutnya. Tentu saja boleh, tapi kalian harus memenuhi tiga buah syarat yang kewajukan ini. Tiga syarat yang mana? Pertama anggota si Yau Lim si dilarang untuk memperlajari ilmu silat lagi, ke-36 macam kepandayan rahasia yang kalian miliki harus dipersembahkan kepada perkumpulan kami sebagai pertanda akan ketulusan hati kalian. Kedua. Kedua, kalian dilarang meninggalkan bukit syongsan barang selangkah pun. Walaupun kedua buah syarat itu boleh dibilang sewenang-wenang, Tian Ixin Cheng masih dapat bersabar diri, tanyanya kemudian. Tolong tanya bagaimana dengan syarat yang ketiga. Kaluan memang kalian lebih suka mendalami soal agama, Daripada masalah lain, dan lagi lebih suka hidup mengasingkan diri daripada berhubungan dengan orang, belajar ilmu silat pun tak ada artinya, maka syaratku yang ketiga adalah setiap anggota partai si Yau Lim yang pernah belajar silat, segenap kepandayanya harus dipunahkan. Setelah mendengar perkataan itu, Tian Ixin Cheng baru naik pip tam bentaknya. Omong kosong, dengarkan jawaban dari lolap. Pertama, sejak Taimo Chowalsu mendirikan partai kami, ditetapkan bahwa setiap anggota kuil diwajibkan mempelajari salah satu dari ketiga puluh enam macam kepandayan sakti tersebut, lagi pula kepandayan itu merupakan warisan dari Chowalsu kami, teakan kami berikan kepada orang persilatan lain, apalagi kepada perkumpulan susat macam kalian. Jadi soal yang pertama, kami tak dapat menuruti. Anghun losat menggertakan bibirnya seperti ingin berbicara, tapi sangkoan bucing segera mencegah. Biarkan dia berbicara lebih jauh terdengar Tian Ixin Cheng berkata kembali. Anggota kuil kami diwajibkan untuk membuat amat bagi. Masyarakat di dunia ini, mereka harus berkelana untuk melakukan kewajiban itu, maka persyaratan kalian yang melarang kami meninggalkan Bukit Siong San pun tak bisa diterima. Masih ada yang lain tanya T.E. Lengkun, kami siap mendengarkan keteranganmu lebih jauh. Bagi orang yang belajar silat, memunahkan kepandayannya sama hal dengan membunuh dirinya, bayangkan saja, mungkinkah kami akan menerima syarat kalian itu? Setelah berhenti sebentar, dia berkata kembali. Apalagi membunuh, kalian anggap kekuatan yang kalian miliki itu sudah cukup untuk membasmi partai Siaolin kami. Mendengar perkataan itu, perasaan para iblis itu segera bergetar keras, tanpa terasa mereka menjadi ragu-ragu. Sangkoan bucing segera tertawa seram serunya dengan lantang. Tai Su, jadi kau anggap kami hanya bisa gertak sambal belaka? Kalau kau sampai berpendapat demikian maka keliru besar anggapanmu itu. Im Hu Ho At, tak ada salahnya bagimu untuk menjajal sampai dimanakah kehebatan Kim Kong Chi yang milikinya itu. T.E. Lengkun segera mengiakan, segera bentaknya, Hwasyo gundul melihat ruyung. Pekutku lokpiannya segera diputar kencang menciptakan hembusan angin puyuh yang amat dasyat, diiringi berkelebatnya bayangan putih secara gencar segera mengurung tubuh lawan. Sudut serangan yang dipergunakannya itu sedemikian tepat dan manisnya, tenaga dan kecepatan yang dipakai begitu hebatnya, membuat ancaman itu terasa lihai sekali. Begitu turun tangan, dia lantas menggunakan jurusin Sibu Siang, setan gantung mati hidup, dari ilmu leimotem Bunto Akiu Si. Tian Ixin Cheng segera berkelebat dan menghindar ke samping, tampak seluruh arna seakan akan dipenuhi oleh bayangan tubuhnya. Begitu serangannya mengenai sasaran yang kosong, T.E. Lengkun segera merasa amat terperanjat. Untung saja pengalamannya dalam menghadapi pertempuran cukup luas, dengan kening berkerut dia lantas menentukan mana yang sesungguhnya dan mana yang tipuan. Lengan kanannya segera ditekan ke bawah, ujung perkut kolopiaunya disapu ke atas bahu Tian Ihtaisu keras-keras. Tai Su jengek T.E. Lengkun sinis, ternyata kau tidak lebih cuma begitu saja. Tian Ixin Cheng tertawa hambar. Benarkah begitu? Kalau begitu tak ada salahnya bagimu untuk menerima juga sebuah pukulanku ini. Menyusul seruan tersebut, tinjunya segera diayunkan ke muka, hembusan angin tajam dengan cepat menghantam di tubuh T.E. Lengkun dan menyebabkan sepasang bahunya bergetar keras hawa darah dalam rongga dadanya bergelora keras. Cepat ia menarik napas panjang, dengan memaksakan diri ia tekan pergolakan hawa darah di dalam rongga dadanya itu. Kemudian sambil membungkukan badan, ruyung perkut priau tersebut digetarkan ke arah depan. Bayangan ruyung bergetar membentuk gerakan setengah lingkaran busur di udara, lalu menyapu ke arah sepasang kaki Tian Ixin Cheng. Ruyung tersebut menyambar ke muka ibaratnya seekor ular berwarna hitam yang sangat lihai. Walaupun Tian Ixin Cheng memiliki hawa sinkang pelindung badan, toh ia tahan juga menghadapi kehebatan racun dari ruyung beracun itu. Sambil berkelit dia melompat ke belakang untung saja gerakan tersebut dilakukan sangat cepat, coba kalau meleset sedetik saja maka akibatnya pasti mengerikan sekali. Begitulah, meskipun ia berhasil menghindarkan diri, amarah yang berkobar dalam hatinya sukar dibendung, pikirnya kemudian, iblis-iblis keji ini benar-benar tidak mengenal rasa peri kemanusiaan. Tidak menunggu serangan kedua dari T.E. Lengkun dilancarkan, sebuah pukulan dasyat telah dilontarkan di depan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat dengan cepat menyapu ke depan. T.E. Lengkun sudah menderita rugi satu kali, tentu saja ia tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, sambil memutar badan, ruyung tulang putihnya dengan cepat disapu ke tubuh hawa siotua itu. Menghindari sambil menyerang satu gerakan dilakukan hampir bersamaan, ancaman ini benar-benar tak boleh dianggap penteng. Jangan dilihat tampangnya amat jelek, ternyata ilmu silat yang dimilikinya benar-benar luar biasa dasyatnya. Sekarang Tian Iho Shou baru sadar bahwa selisih kepandaian silatnya dengan T.E. Lengkun kecil sekali, hal ini membuatnya semakin tak berani gegabah. Maka sambil mementak keras, jubah pandetannya yang lebar dikebaskan ke atas, lalu sambil berjumpalitan di udara, dengan kepala di bawah kaki di atas dia melancarkan sebuah tonjokan dari tengah udara. Segulung angin pukulan yang amat kencang, dengan cepat menghantam di atas dada T.E. Lengkun. Paras muka T.E. Lengkun berubah hebat, dia menjerit kaget dan segera menjatuhkan diri ke belakang untuk memunahkan sebagian dari tenaga serangan tersebut. Sayang sekali, meskipun gerak menghindarnya dilakukan cukup cepat, toh badannya terkena pukulan juga. Kontan saja tubuhnya terlempar sejauh beberapa kaki dari posisinya semula. Dengan cepat T.E. Lengkun melompat bangun dari atas tanah, mukanya pucat piah seperti mayat, jelas luka yang dideritanya tidak enteng. Omin Tohut, si cu terlalu mengalah kata Tian Isin Cheng kemudian. Ternyata ia segera mengundurkan diri ke samping Chiang Bun Jin-nya dan tidak melanjutkan serangan itu lebih lanjut. Walaupun T.E. Lengkun telah kalah tapi dari pihak Ki Tian Ka segera tampil T.E. L.W.S. Yang Mo. Dengan suara lantang Tohqin segera berteriak keras kepada Hwasyo itu. Toa Hwasyo jangan malas, hayo layani kami dua bersaudara. Kau maksudkan kalian berdua tanya Tian Isin Cheng? Betul ini yang dinamakan memukul harimau tak terpisah dari bersaudara sekalipun kau bukan harimau, hak kekatnya lebih ganas daripada seekor harimau. Omin Tohut, kalau memang tahu si cu ingin menantang lolap untuk bertarung, terpaksa lolap harus melayani keinginan kalian itu. Seusai berkata, dia lantas melangkah maju. T.E. L.W.S. Yang Mo segera memberi tanda masing-masing lantas meloloskan senjatanya dan menyerang dari kiri kanan. Begitu turun tangan, kedua orang itu segera melancarkan serangannya dengan jurus-jurus yang mematikan. Cahaya pedang menyelimut di angkasa, bayangan ruyung memenuhi gelanggang, hampir setiap jurus serangan yang dilancarkannya tertujuk ke bagian yang mematikan tubuh lawan. Peluru diketahui, selama puluhan tahun lamanya T.E. L.W.S. Yang Mo berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah ada jago-jago lihai di dunia ini yang sanggup bertahan sebanyak 10 gebrakan di tangannya. Tapi sekarang, Tian Ixin Cheng mampu menghadapi mereka berdua sekaligus tanpa kelihatan keteter, malahan sebaliknya ia berada di posisi yang lebih menguntungkan, dari sini dapat diketahui sampai di manakah kelihayan ilmu silat yang dimilikinya itu. Seisiu Jin Mo yang muncul kembali dalam dunia persilatan setelah melatih ilmu kiwutian tusoh sinkangnya, sudah lama terkandung niat di dalam hatinya untuk membuat gara-gara dengan pihak Xiao Lim Pei, akan tetapi setelah melihat kehebatan dari orang-orang Xiao Lim tersebut, diam-diam ia bersyukur karena tidak sampai bertindak secara gegabah. Dengan suara lirih Ang Hun Loset Hoa Long Jin lantas berbisik kepada Toh Bin Kui Hang Hiang Kim. Kelihatannya, belum tentu kita bisa menangkan pihak Xiao Lim Pei. Keliru besar jika Hoa Tong Chu berpendapat demikian, apa yang kau lihat sekarang masih belum cukup untuk menilai kekuatan kita. Apakah kita masih mempunyai siasat lain yang bisa menangkan keadaan ini? Tanya Ang Hun Loset tidak mengerti. Kau lupa, Hu Kau Chu kita mempunyai kecerdasan maupun ilmu silat yang maha dasyat, berulang kali dia menitahkan keempat orang Hu Hoat untuk turun tangan, sudah tentu hal ini mempunyai alasan tertentu. Alasan apa? Cici mengapa begitu bodoh? Apakah Kero menyelidiki semacam ini juga tidak kau pahami? Ang Hun Loset Hoa Long Jin berpikir sebentar, kemudian berseru tertahan dan manggut-manggut. Yee, sekarang aku mengerti. Si Mawar beracun kembali menuding ke depan Seraya berseru. Coba kau lihat wajah Hu Kau Chu, ia sudah nampak berseri, ini menandakan kalau keadaan akan segera berubah. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya, mendadak terdengar Tian Yan Sian Cheng membentak keras. Siapa yang telah menyergap lolap? Sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan, dua pukulan yang maha dasyat dengan cepat mementalkan tubuh To Chin dan To Chu hingga jauh sekali. Akan tetapi dia sendiri pun jatuh terduduk di atas tanah. Dengan wajah terkejut Tian Yixin Cheng buru-buru memburu ke depan sambil serunya. Kau sudah terkena sergapan siapa? Mungkin terkena jarum beracun Hang Witok Ciam dari si keburang hitam Beji Niu. Buru-buru Tian Yixin Cheng mengeluarkan tiga biji Toa Wan Wan dan dimasukkan ke mulut Su Hengnya, kemudian serunya. Su Heng, mari kau kubopong masuk ke dalam kuil untuk mengobati lukamu itu. Jangan, dewasa ini kuil siyaulim si sedang terancam bahaya besar, bila kita pergi meninggalkan tempat ini, besar kemungkinan hal tersebut akan memengaruhi semangat mereka. Lantas bagaimana baiknya seru Tian Yixin Cheng gugup? Tampaknya padri lihai ini telah dibikin gelagapan oleh situasi yang sedang dihadapinya itu. Keadaan telah berkembang menjadi begini rasanya tiada care lain yang lebih baik lagi Cuma kita tak boleh menyerah, sekalipun harus mati di medan pertarungan, kita juga harus mempertahankan diri, mengapa tidak suruh mereka siapkan barisan lohontin. Belum lagi Tian Yixin Cheng mengemukakan permintaan tersebut, Taigi Siansu telah menitahkan 500 orang pendeta muda dari angkatan ketiga untuk membentuk sebuah barisan lohontin. Pada saat itulah terdengar sangkoan bucing sedang berseru dengan lantang. Taigi Taisu, Susyokmu itu sudah terkena jarum beracun Hang Witokciang Perkumpulan kami tak ada orang yang bisa mengobati luka tersebut, jika kau bersedia untuk menyerah, aku pun bersedia untuk menghadiahkan obat penawar kepadamu. Mendengar ucapan tersebut, kontan saja Taigi Siansu menolak permintaan orang. Melihat itu dengan bengis sangkoan bucing melotot, kemudian setelah tertawa seram serunya. Kalau Toh Hwasyo Hwasyo ini tak tahu diri jangan salahkan kalau kami akan bertindak keji. Begitu selesai berkata, dia lantas menurunkan perintah untuk melancarkan serbuan. Suara bentakan yang gegap gempita segera menggema dari empat arah delapan penjuru. Walaupun jumlah anggota Siow Lim Si tidak sebanyak jumlah anggota Ki Tiankau, akan tetapi berhubung mereka telah membentuk barisan Tin Hwan Lohanto Atin, maka untuk sesaat kawanan iblis tersebut tak mampu berbuat banyak. Si kebuang hitam Bejinio yang menyaksikan keadaan tersebut, segera mengusulkan. Bucing, kalau pertarungan dibiarkan berlangsung begini terus, bisa jadi akan banyak korban yang berjatuhan di kedua belah pihak, sekalipun akhirnya bisa meraih kemenangan, kerugian yang kita derita pun pasti besar sekali. Lantas bagaimana pendapat Tai Seng Kau Chu, di dalam melakukan operasi kali ini, aku telah membawa setabung jarum beracun Hang Witok Chiam lebih. Banyak, inilah kesempatan bagiku untuk menggunakannya. Selain daripada itu, putik beracun dari si mawar beracun Hang Hiyang Kim Tong Chu juga bisa dimanfaatkan kehebatannya, hari ini kita harus membuat beres hwasyo-hwasyo baru tersebut. Berkata sampai di situ dia lantas memberi tanda, lalu bersama si mawar beracun segera menyerbu ke dalam barisan Lohanto Atin tersebut. Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun kedua orang itu segera mengayunkan tangannya berulang kali, yang seorang melepaskan putik-putik beracun sedang yang lain menebarkan jarum Hang Witok Chiam yang lembut. Menghadapi hujan senjata rahasia yang begitu hebat, meskipun sebagian besar di antaranya berhasil dipukul rontok oleh para hwasyo dari siyaulisi itu, tapi tak sedikit pula yang berhasil menyusup masuk ke dalam barisan Lohanto Atin. Kawanan hwasyo itu hanya merasakan tubuhnya kesemutan, tau-tau golok terlepas di tangan dan tubuh mereka roboh terkapar di atas tanah. Tak selang beberapa saat kemudian, sudah berpuluh-puluh orang anggota partai siyaulim yang menemui ajalnya. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini kontan saja membuat barisan Lohanto Atin tersebut menjadi kacau balau tak karuhan. Hu Kau Chu dari Ki Tiankau, Sang Koan Bucing yang melihat ada kesempatan baik di depan mata, tentu saja tidak menyianyakannya dengan begitu saja, dia segera menurunkan perintah untuk melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Anak buahnya yang sebagian besar adalah pembunuh-pembunuh berdarah dingin, tentu saja kegiranan mendapat perintah tersebut, apalagi mereka beranggapan membunuh kepala gundul adalah sasaran yang tepat, tak heran kalau tampak kepala manusia bergelindingan di atas tanah. Sesaat kemudian, darah segar telah bercucuran di mana-mana, seluruh permukaan tanah telah dipenuhi oleh mayat yang bergelimpangan di sana-sini. Tentu saja di pihak Ki Tiankau sendiri pun tak sedikit yang menjadi korban, apalagi Tai Gi Sian Su ketua dari Xiao Limbeil telah bertekad untuk melakukan pertarungan sengit untuk mempertahankan diri, pertarungan sengit yang paling dasyat segera berkobar di situ. Pertempuran ini benar-benar luar biasa sekali jubah Toa Gi Sian Su yang berwarna putih kini sudah berubah menjadi merah karena darah, sedangkan Tian Yixin Cheng juga melakukan pembunuhan secara besar-besaran sekalipun mulutnya berkemak kemik terus-menerus membaca doa. Ketika ia menerima tantangan dari T.E. Lengkun tadi, sebenarnya terbentik setitik harapan dalam benak Hwasyo ini untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Tapi kenyataannya menghendaki lain, terpaksa dengan sebilah golok dia membabat semua orang yang berusaha menerjang ke arahnya itu, tentu saja tindakan ini dilakukan dengan perasaan terpaksa. Rupanya Hwasyo itu sudah sadar, bila ia sampai bersikap bajik dan penuh belas kasihan, bukan saja berakibat kematian buat dirinya sendiri, Tian Yixin Cheng yakni kakak seperguruan juga tak akan lolos dari kematian. Tian Yixin Cheng sendiri yang duduk bersilah di tanah merasakan kesedihan yang luar biasa ketika melihat seorang demi seorang dari anak murid roboh binasa. Yang paling menyesal sudah barang tentu Taigi Siansu sendiri, ia menyesal mengapa di masa lalu dia melarang anak muridnya memperdalam ilmu silat sebaliknya lebih menekuni soal agama, sekarang dia baru sadar bahwa tindakan tersebut adalah suatu kesalahan yang besar. Ketika dilihatnya partai Xiao Lim sudah diambang pintu kehancuran, sedangkan dirinya tak mampu berbuat banyak, hatinya terasa pedik seperti diiris-iris dengan pisau. Suatu jeritan ngeri kembali berkumandang memecahkan keheningan, ternyata Taika Siansu dari ruang hukuman telah mati terbunuh di tangan Seisyu Jinmu. Menyusul kemudian Lakpei Siansu dari ruang baka terpapas sebuah lengannya. Kini tinggal Tian Yixin Cheng serta beberapa orang Tiang Lo saja yang masih bertarung sengit. Menghadapi keadaan semacam ini, tiba-tiba timbul ingatan di dalam pikiran ketua Xiao Lim Bei ini untuk membereskan nyawa sendiri segera pekitnya di hati. Oh oh Tian! Kau harus mempunyai mata, mengapa kau biarkan mereka yang berhati bajik di bantai senaknya, sedang kaum Jahana memperoleh perlindungan. Sangkoan bucing yang berada di sekitar sana segera mengejek dingin serunya. Toa Hwesio, riwayatmu sudah hampir habis, sejarah Xiao Lim Bei akan berakhir sampai di sini saja bersiap-siaplah untuk berpulang ke langit barat. Sambil berseru dan melanjutkan pembantaiannya terhadap sisa murid partai Xiao Lim yang sudah kocar kacir itu. Taigi Siansu benar-benar tak kuasa menerima kenyataan yang tragis itu, tangannya segera diayunkan ke atas siap menghantam ubun-ubun sendiri. Di saat yang kritis inilah mendadak dari kejauhan sana berkumandang datang dua kali suara pekihkan yang amat nyering. Begitu pekihkan tersebut berkumandang, kebengisan serta kebuasan orang-orang Ki Tiankah segera menyusut banyak. Dengan gemas sangkoan bucing segera berseru. Tidak ku sangka bocah keparat itu tidak terkurung di dalam barisan Pekalwi Lok Hun To Atin, betul-betul syualan. Lebih baik kita percepat pembantaian yang kita lakukan seru si kebuang hitam Bejinio dengan cepat, agar pertempuran di sini telah berakhir bila ia tiba di sini nanti. Siapa tahu, baru saja dia menyelesaikan kata-katanya itu, dari depan kuil Xiao Lim si telah melayang turun serasang muda-mudi yang berwajah tampan dan cantik. Begitu sampai di tengah harna, yang lelaki itu segera berteriak keras. Anjing-anjing Ki Tiankah segera hentikan serangan kalian. Seruan tersebut diucapkan dengan penuh kewibawaan, membuat kawanan iblis itu menjadi tertegun dan segera menghentikan serangannya. Hu Kau Chu dari Ki Tiankah menjadi gusar sekali setelah menyaksikan anak buahnya menghentikan serangan, segera bentaknya keras-keras. Jangan pedulikan dia, hayo turun tangan terus. Kegaduhan kembali terjadi di antara kawanan iblis tersebut. Melihat itu pemuda tampan tersebut segera membentak keras. Barang siapa berani sembarangan bergerak, segera akan kupenggal batok kepalanya. Heksim Pie Au, siluman berhati hitam, perkyukong yang berada agak jauh dari pemuda itu segera mendengus dingin, serunya. Loh Chu justru tidak percaya dengan tahayul. Dengan sorot metu bengis dia segera menyerang seorang Hu Shou yang berada di dekatnya dan memenggal batok kepalanya. Ia memang berhasil memenggal kutung batok kepala Hu Shou tersebut, tapi cahaya emas segera berkelebat lewat dan siluman berhati hitam sendiri pun turut mampus di ujung senjata lawan. Dengan demikian, kawanan iblis dari Ki Tiankah benar-benar tak berani bergerak lagi secara sembarangan. Dengan gusar sangkoan bucing segera berseru. Orang Shiong, apakah kau hendak mencampuri urusan ini? Pemuda tampan itu bukan lain adalah Hong Nitsin yang baru lolos dari kepungan barisan Pek Lui Lok Hun To Atin. Tentu saja gadis cantik itu tidak lain adalah Bwe Leng Soat. Dengan kening berkerutong Nitsin segera berseru. Hu Kau Chu, apakah kau tidak merasa bahwa pertanyaanmu itu berlebihan? Sangkoan bucing segera mencibirkan bibirnya. Huuh, kini jumlah kami jauh lebih banyak memangnya kau mampu berbuat apa? Bagaimanapun buruknya situasi yang bakal ku hadapi, akan ku usahakan dengan segala kemampuan yang kumiliki. Dengan pihak Sio Lim si kau toh tiada hubungan apa-apa, mengapa musti mengorbankan selembar nyawa dengan percuma? HMM, seandainya urusan tersebut adalah urusan pribadi, aku sih tak akan turut campur, tapi jika kalian berniat untuk menghasai seluruh dunia persilatan. HMM bagaimanapun juga aku akan turut serta mengambil bagian. Agaknya keputusan itu sudah bulat dan tak ada orang yang bisa menggoyahkan hatinya lagi. Sangkoan bucing segera mengerutkan dahi, kepada BWLeng Soat dia bertanya. Bagaimana dengan Nona? Tanpa berpikir panjang BWLeng Soat segera menjawab. Seperti juga Ong To'ako, aku pun akan turut serta. Di dalam urusan ini, Sangkoan bucing segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suaranya keras bagaikan jeritan kuntilanak sehingga kain kerudung muka pun turut bergetar keras. Lama sekali, ia baru berkata lagi. Tak ku sangka Nona yang tampaknya pintar ternyata sama gobloknya dengan orang Siong itu, padahal apa gunanya melakukan perbuatan yang sama sekali tak ada gunanya itu? Disinilah letak perbedaan antara golongan hitam dan golongan putih, kata BWLeng Soat serius, kalian boleh terlalu mementingkan diri sendiri, tapi kami tak akan mengikuti jejak munafik seperti itu. Sangkoan bucing tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, cukup banyak kata-kata semacam itu yang pernah ku dengar, aku tidak percaya seorang Nona semacam kau benar-benar tidak takut mati. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Begini saja, akan ku beri waktu sebentar untukmu, agar kau mempunyai cukup waktu untuk mempertimbangkan diri. Sebenarnya BWLeng Soat hendak menampik, tapi Ong Itsin segera mengedipkan matanya memberi tanda. Maka kedua orang itu pun mengundurkan diri ke samping. Dengan suara lirih BWLeng Soat lantas bertanya. Ong Toako, mengapa kau cegah diriku untuk menampik permintaan mereka? Sambil menuding Tian Yan Sin Cheng yang duduk di tanah, Ong Itsin menjawab. Mengapa kau tidak menyaksikan keadaan dari Hwesho itu? Kemungkinan besar ia menderita luka dalam yang parah. Pakaian yang dikenakan hampir sama dengan pakaian yang dikenakan Chiang Bun Jin, ini berarti. Kedudukannya pasti tinggi. Mengapa kita tidak menengok dulu keadaannya? Mengikuti arah yang ditunjuk BWLeng Soat segera berpaling, benar juga, lebih kurang beberapa kaki di depan sana tampak seorang Hwesho berjenggot hitam sedang duduk bersila. Hwesho itu berjubah kuning dan penuh berlepotan darah, di sampingnya berdiri pula seorang Hwesho berjubah kuning yang bermandi darah pula. Tampaknya kedua orang Hwesho itu adalah jago-jago lihai dari kuil Sio Lim Si. Maka dia pun lantas mengangguk. Baiklah ia berkata. Begitu selesai berkata, dengan suatu gerakan yang cepat dia lantas meluncur ke depan. Baru saja kedua orang itu tiba di situ, seorang pendek tatua berjenggot putih yang membawa tongkat kemalah liokut giyokci yang telah memberi hormat sambil menyapa. Apakah kalian berdua adalah Hong Tai Hiap serta BWL Hiap? Betul, apakah Tai Su adalah Hong Tiang dari Siaul Lim Pei? Lolap benar-benar tak bercus, coba kalian berdua tidak datang tepat waktunya, aaaai. Entah bagaimana akibatnya? Tai Su jangan banyak berbicara dulu, mara bahaya belum lewat. Kita masih harus tetap waspada kata Ong Nitsin dengan kening berkerut. Tolong tanya Tai Su, orang itu bertenaga dalam sempurna, tapi wajahnya berwarna hitam. Apakah yang menyebabkan mereka demikian? O-oh, kedua orang itu adalah Sushu Olap dengan gelar Tian Yan serta Tian Ih. Mereka berdua adalah Tiang Loangkatan Tian dari kuil kami. O-oh, rupanya mereka adalah Tiong Gajiseng, dua malaikat dari daratan tengah. Entah mereka sudah terkena racun apa seru BWLeng soat kemudian. Mereka sudah terkena racun Hang Witok Ciam dari si keburang hitam Bejinio. Oh-oh, bagaimana baiknya sekarang jerit BWLeng soat kaget, kecuali obat penawarnya, mungkin nyawa Tian Yan Ciam Pu tak bisa diselamatkan lagi. Sangkoan Bucing yang berada di tempat kejauhan segera tertawa licik, serunya. Nona, ternyata kau tahu juga akan keadaan, sayang nyawa mereka tak ada cadangannya, mungkin terpaksa kita harus menyaksikan Tian Yan mampus akibat keracunan. Aku tidak percaya kalau di dunia ini tiada obat lain yang bisa memunahkan racun tersebut, kata Ong Nitsin sambil tertawa hambar. Kau berani bertaruh dengan ku tantang Sangkoan Bucing. Ah-ah-ah, masakah persoalan semacam ini juga bisa dipertaruhkan Ong Nitsin pura-pura sanksi. Melihat pemuda itu tak berani memastikan Sangkoan Bucing segera memancing lebih jauh sindirnya. Huh-uh-uh tadi saja masih omong besar, mengapa sekarang malah mundur teratur? Agak memerah wajah Ong Nitsin karena jengah serunya kemudian mendongkol. Baik, dengan apa kau hendak mengajak aku bertaruh bagaimana jika kita menggunakan maju mundurnya? Kalian berdua di dalam peristiwa ini sebagai barang. Taruhan? Apa maksudmu Ong Nitsin pura-pura semakin tidak mengerti? Sederhana sekali, jika kau berhasil memunahkan racun yang mengeram di tubuh Tian Yan, maka perkumpulan kami segera akan menarik diri dari kuil Xiao Lim Si. Setuju sekali seru Ong Nitsin cepat. Bagaimana kalau kau tak mampu memunahkan racun dari Hang Witok Chiam tersebut? Kami pun tak akan mencampuri urusan ini. Nahkah sendiri yang berkata demikian, nanti jangan menyesal lagi. Memangnya kau menganggap aku pasti kalah seru Ong Nitsin tidak terima. Sangkoan Bucing segera mengangkat bahunya seraya menyaut. Tentu saja, kalau tidak, buat apa aku mesti bertaruh denganmu? Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Lebih baik cepat-cepat mendemonstrasikan kelihayan ilmu pengobatanmu itu. Ong Nitsin tidak banyak berbicara lagi, dengan mulut membungkam dia lantas menghampiri Tian Yan Sin Cheng yang masih duduk bersilah itu. Dengan cepat BWE Leng Soat menghampirinya sambil menegur dengan suara dalam. Ong Toako, apakah kau yakin pasti berhasil? Ya tanggung 100% pasti berhasil kau tidak seharusnya mengibul. Nona BWE apakah kau sendiri pun tidak percaya? Ini bukan masalah percaya atau tidak melainkan kau. Ketika berbicara sampai di situ tiba-tiba di alantas bertanya. Ong Toako apakah kau mengerti tentang ilmu pertabiban? Tidak jawab Ong Nitsin sambil menggeleng. Apakah gurumu telah membuat pil yang khusus untuk memunahkan racun itu? Sekali lagi Ong Nitsin menggeleng. Dengan wajah serius BWE Leng Soat segera berseru, kalau begitu apa yang Ong Toako andalkan? Nona BWE, kau tak usah khawatir kata Ong Nitsin dengan suara dalam, tanda sesuatu keyakinan masa aku aku akan bertaruh dengannya? Sebentar kau akan tahu sendiri. Seria berkata dia lantas mengambil sebutir pil dan dimasukkan ke dalam mulut Tian Yan Sian Cheng. Dengan cepat Tian Yan Sian Cheng menelan pil itu ke dalam perutnya. Sungguh mujarab sekali obat itu, tak selang berapa saat kemudian, seluruh racun jahat itu sudah tersapu lenyap. Kemudian beberapa waktu lagi dia sudah melompat bangun dalam keadaan segar bugar. Melihat kejadian itu, para hosyo dari partai Siaulim segera bersorak-sorai dengan riang gembira. Tian I Sian Cheng juga merasa gembira sekali. Tai Gi berulang kali menyatakan rasa terima kasihnya, sedang Tian Yang Sian Cheng yang baru lolos dari lubang jarum, sudah barang tentu sangat terima kasih sekali. Sebaliknya para iblis dari Ki Tian Kau diam-diam merasa keheranan bercampur tidak habis mengerti, terutama si keburang hitam Be Jin Yo serta U Kau Cusang Kuan Bucing. Heran Gumam Be Jin Yo, padahal tak seorang manusia pun di dunia ini yang sanggup memunahkan racun dari Hang Witok Ciam kecuali aku sendiri, dari mana bocah keparat itu bisa memperoleh obat penawar tersebut? Sang Kuan Bucing juga mulai merasa keder pikirannya, wah ah, celaka, jika racun Hang Witok Ciam sudah tidak manjur lagi, mana mungkin aku bisa menangkan pertarungan ini? Apalagi di pihak lawan telah bertambah dengan dua orang jago tangguh. Sementara dia masih berpikir, Coat Tian Tem dan Pek Lektu Tsu Ho Hiong telah menyusul sampai di situ. Buru-buru BWLeng Soat memperkenalkan kedua orang itu kepada Hong Tiang dari Kuil Siau Lim Si. Mereka adalah Coat Tian Tem Tai Hiap serta Tsu Ho Hiong Tai Hiap, semuanya adalah sahabat Tong To Ako yang paling akrab. Mereka sengaja datang kemari untuk membantu Siau Lim Pei memukul mundur kaum iblis dari Ki Tian Kau. Oha, rupanya I LWSU yang seru Tai Gi Sian Su, maaf kalau lolap tak menyambut dari jauh, Maksud baik kalian berdua tak akan kami lupakan untuk selamanya. Sementara itu Ong Nitsin telah berbincang-bincang kembali dengan Sang Koan Bucing. Kata Ong Nitsin sambil tertawa. Sudah kau lihat sendiri, Tian Yan Sin Cheng telah bebas dari pengaruh racun Hang Witok Ciam, apakah sekarang kau bisa memenuhi janjimu? Sekalipun Sang Koan Bucing enggan berbuat demikian, namun keadaan membuatnya tak mampu berkata apa-apa lagi. Terpaksa sahutnya dengan penuh kebencian. Orang Si Ong, kau jangan keburu berbangga hati, jika kau cu kami sudah selesai dengan semedinya, heeeh, 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 saat itulah dia akan mencarimu untuk membuat perhitungan. Siapakah kau cu kalian? Apakah boleh ku ketahui namanya? Sang Koan Bucing segera mengangkat bahunya seraya berseru. Sampai waktunya, kau bakal tahu sendiri. Tiba-tiba Ong Nitsin seperti teringat akan satu hal, dengan terkejut di alantes pertanyaan. Apakah kalian telah membunuh nona BWS Yaw Soh serta merampas pedang Hou Siku Kiam dan Sarung Tian Yan Liong Siaw miliknya? Sang Koan Bucing merasa gelis sekali setelah mendengar perkataan itu. Wah, kelihatannya kau masih belum dapat melupakan BWS Yaw Soh serunya. Ong Nitsin tidak menyangkal katanya lagi. Bila dia masih hidup, aku ingin sekali berjumpa dengannya cuma, apakah kalian telah membinasakannya? Maaf, soal ini tak bisa ku beritahukan untuk sementara waktu. Sekarang aku hanya ingin bertanya kepadamu, dari mana kau bisa tahu kalau BWS Yaw Soh berada di dalam perkumpulan kami? Menurut guruku, ilmu Ngo Heng Sin Kang hanya terdapat di gagang pedang Hou Im Siku Kiam serta sarung pedang Tian Yan Liong Siaw. Padahal kedua benda itu justru akulah yang telah menghadiahkannya kepada BWS Yaw Soh. Maka setelah ku ketahui kalau ilmu itu kalian pelajari juga, terlintas dalam ingatanku, jangan-jangan Siaw Soh sudah terjatuh ke tangan kalian? Mendengar urayan tersebut, segera terlintas perasaan iri dan cemburu dalam hati sang kean bucing, biji matanya segera berputar, kemudian katanya, dia memang sudah tertawan di dalam perkumpulan kami dan disekap dalam markas besar kami, Hei Orang Xiong, apakah kau berhasrat untuk menolong gadis itu? Sesungguhnya tindakannya itu boleh dibilang merupakan suatu siasat yang sangat licin, selain dia bermaksud untuk memancing kedatangan Ong Xiong ke dalam markasnya agar bisa dibunuh, dia pun ingin mengadu domba antara Ong Xiong dengan BWS Leng Soat, agar mereka cocok dan akhirnya berpisah. Sebab dia dapat melihat kalau BWS Leng Soat menaruh rasa cinta kepada pemuda itu. Di mana letak markas besar kalian Ong Xiong segera menegur. Hei eh, hei eh, hei eh, pertanyaan seorang bocah. Kau anggap aku bisa memberi jawaban untukmu. Apa gunanya kau mesti banyak bertanya? Kau anggap aku tak bisa menyelidiki sendiri? Kalau memang begitu mengapa tidakkah selidiki sendiri? Seusai berkata dia lantas memberi perintah untuk mengundurkan diri dari tempat itu. Dalam waktu singkat kawanan jago iblis dari perkumpulan Ki Tian Kau telah mengundurkan diri dari kuil Xiao Lim Si. Sepeninggal kawanan iblis itu Tai Gi Sian Su memerintahkan anak muridnya untuk mengubur mereka yang mati, kemudian mengundang Ong Xiong BWS Leng Soat, Cho At Tian Tem dan Tsu Hu Hiong masuk ke dalam kuil untuk minum teh. Setelah semuanya duduk, berkatalah Tai Gi Sian Su Hong Tiong dari kuil Xiao Lim Si. Berkat bantuan dari Si Chu sekalian, partai Xiao Lim berhasil lolos dari musibah, budi kebaikan ini tak terlukiskan besarnya, lolap merasa tak punya apa-apa untuk membalas budi itu, maka bila di kemudian hari Si Chu membutuhkan bantuan partai Xiao Lim, anak murid kami pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Sambil berkata dia lantas memerintahkan seorang Hu Sio kecil maju sambil membawa sebuah baki tembaga, di atas baki tembaga itu terdapatlah sebuah lencana Giyok Hut Leng, sebuah tanda kekuasaan yang paling tinggi di dalam partai Xiao Lim. Kembali Tai Gi Sian Su berkata, lencana ini merupakan lencana yang paling tertinggi bagi partai Xiao Lim, barang siapa membawa lencana Giyok Hut Leng ini maka dari murid sampai ketuanya tunduk atas perintahnya, silahkan Tai Hiap menerimanya. Semula Ong Nitsin menolak, tapi setelah didesak akhirnya ia menerima juga. Pengah hari selesai bersantap siang mereka pun berpamitan dengan Tai Gi Sian Su. Setelah meninggalkan bukit Xiong San, malam itu mereka menginap di sebuah rumah penginapan di kota Teng Hong. Selama ini Ong Nitsin selalu bermuram durja dan mengunci diri di dalam kamar. Sementara itu Coat Tiantem dan Peklektu Tsu Ho Hiong sedang keluar mengunjungi teman. Bwe Leng Soat segera masuk ke dalam kamar pemuda itu sambil bertanya, Ong To Ako, apakah kau ada persoalan yang mengganjal di dalam hatimu? Ong Nitsin tidak menyangkal, sahutnya sambil mengangguk. Yee, aku sedang memikirkan bagaimana caranya untuk menyelamatkan B. Siaw Soh yang tertawan oleh mereka itu. Apakah B. Siaw Soh calon istrimu tanya Bwe Leng Soat lagi dengan perasaan cemas? Merah padam selembar wajah Ong Nitsin setelah mendengar perkataan itu, ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, dia cuma seorang sahabat karikku di masa lalu. Sampai di manakah hubungan kalian? Apakah sudah menyinggung soal perkawinan tanya Bwe Leng Soat lagi dengan perasaan kecut bercampur sedih? Dia sudah menjadinya orang lain. Apa? Dia sudah kawin seru Bwe Leng Soat terkejut. Benar, suami B. Siaw Soh adalah pocu dari benteng. Hek po, T. E. Leng kun adanya, malah mereka telah berputra seorang. Tadi Bwe Leng Soat pernah menyaksikan wajah jelek dari si kakek ceking itu, ia menjadi tercengang sesudah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Seorang gadis cantik kenapa mau kawin dengan manusia macam itu? Bukankah keadaan tersebut ibaratnya sekuntum bunga mawar ditancapkan di atas tahi kerbau? Menurut apa yang ku ketahui dia bisa kawin dengan T. E. Leng kun lantaran ingin mendapatkan pedang anti-kausiku kiam. Ak-a-ah. Masa hanya disebabkan sebilah pedang, dia begitu rela mengorbankan kesucian tubuhnya, apakah tindakannya ini tidak terlalu goblok kemudian apakah dia berhasil mendapatkan pedang itu? Dapatnya sih memang didapatkan cuma sayang-sayang kenapa tanya nona itu cuma sebilah pedang? Palsu. B. E. Leng soat menjadi sangat terkejut, serunya kemudian. Jadi kalau begitu, temanmu B. Siawsoh sudah tertipu mentah-mentah? Setelah berhenti sebentar, dengan perasaan simpatik lanjutnya. Ketika dia mengetahui kalau pedang itu cuma pedang palsu, entah bagaimana perasaannya waktu itu. Ong It-Sin termenung sebentar seperti mengenang kembali kejadian masa lampau, kemudian sahutnya. Waktu itu dia sendiri acuh tak acuh, sedang aku kebetulan sekali berkenalan dengannya dia minta agar aku membawa anaknya kembali ke benteng Hekpo. Kalau begitu hubungan kalian toh tidak terlalu mendalam? Merah padam selembar wajah Ong It-Sin, katanya lagi. Waktu itu dia telah mempergunakan badannya untuk menipu cintaku, membuat aku dengan rela dan setia. Berbakti kepadanya. Ong To'ako, apakah kau tidak merasakannya pada waktu itu? Ong It-Sin segera menghela nafas panjang. A-A-I. Pada waktu itu, tak seorang manusia pun di dunia ini yang sudi memandang diriku. Mereka menganggap aku sebagai manusia yang paling gobok di dunia ini, mereka menjadikan aku sebagai bahan tertawaan. Bayangkan saja nona BWE, ketika secara tiba-tiba ada seorang gadis cantik bakbida dari-dari kahyangan yang mencintai aku merayuku dan memperhatikan diriku. Salahkan jika aku pun membalas cinta kasihnya itu dengan bersungguh hati. Bukankah kau pernah berkata bahwa ayahmu Kuhan Gwe Atai Hyap Kim Tubu Tek Ong Teng Tian telah tewas di tangan si kebuang hitam B. Jinyo? Kemungkinan besar. B. Siow Soh ada hubungannya dengan perempuan jalang itu. Ye-A-A, benar. Mereka adalah ibu dan anak. Paras muka BWE Leng Soat segera berubah menjadi amat serius, katanya kemudian. Ong Toako, dendam kesumat yang lebih dalam dari samudera itu hendak kau tuntut balas atau tidak? Menyinggung kembali soal dendam kesumat ayahnya, Ong Nitsin merasakan darahnya kembali mendidih, dengan mata melotot besar sahutnya dengan penuh perasaan dendam. Dendam kesumat tentu saja harus dibalas lantas apa rencanamu selanjutnya. Ini tergantung pada tingkah laku ibunya. Seandainya ibunya telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Maka aku pun akan mengampuni selembar jiwanya seandainya B. Siow Soh bukan berpura-pura. Mencintaimu, tapi cintanya tulus dan murni, bagaimana caramu untuk menyelesaikan persoalan ini? Akanku kawini dirinya. B. W. Leng Soat merasa sedih sekali, hatinya bagaikan diiris-iris dengan pisau, tapi dia masih tetap menahan diri katanya lagi. Semoga saja dia bersungguh hati mencintaimu. Cuma, seandainya dia hanya berpura-pura saja, bahkan karena berhasil mempelajari ilmu Goheng Sin Kang dia berbuat kejahatan di dalam dunia persilatan, Ong Toako bagaimana sikapmu terhadapnya? Ong It Sin merasakan hatinya bergetar keras setelah mendengar perkataan itu, dia segera menarik tangan B. W. Leng Soat sambil berseru. Nona B. W. E., kau maksudkan kau cu dari perkumpulan kitian kau adalah B. Siaw Soh? Aku tidak berkata begitu, aku cuma bertanya seandainya. A. 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 I., meski cuma seandainya, tapi kejadian itu benar-benar menakutkan sekali. Bukankah kau pernah berkata bahwa H. Siku Kiam dan Cian Lian Leong Siau telah kau hadiahkan kepada B. Siaw Soh? Sedangkan sampai sekarang orang persilatan belum tahu siapa gerangan kau cu dari K. H. I. Tian Kau tersebut, tapi kalau dilihat nama perkumpulan itu, tampaknya kau cu mereka adalah seorang perempuan. Tapi kita toh tak bisa menuduhnya? Tentu saja, kau masih ingat racun apa yang diderita Tian Yan Sin Ceng dari Siaw Lin Pei. Bukankah racun itu adalah Hang Wito Cilam? Dari sini bisa kita ketahui kalau mereka ibu dan anak sudah pasti berada dalam perkumpulan itu, seandainya Siaw Soh ditawan, apakah B. Jinima bersedia membuktikan diri kepada perkumpulan itu? Lagi pula, ketika kau menyinggung soal B. Siaw Soh, suara kau cu itu segera berubah, apakah tak bisa mendengarkan? Bagaikan baru sadar dari impian, Ong It Sin segera berseru. Kalau begitu, aku pasti kenal juga dengan Hou Kau Chu tersebut.